Hai whatsapp guys balik lagi dengan saya Erdian di channel kita enrproject review saat ini kita akan mengunbox sebuah smartphone smartphone dari merek terkenal kenapa saya membeli ini karena harganya yang terjun bebas saya dapatkan HP ini dengan harga 1,3 jutaan guys Oke seperti hati-hati apa sih HP harga 1,3 jutaan ini mereknya dari merek terkenal ya langsung saja kita box hati-hati ya Oh ya saya dapetin ini itu dari toko merah ya dari Bukalapak silahkan nanti cari aja ya di Bukalapak HP ini cara ya ini adalah Blackberry Aurora Blackberry Android pertama yang masuk ke Indonesia ya guys harganya sekarang 1,3 jutaan dulunya itu pas pertama keluar harganya 3,5 juta apa saja sih keunggulannya Oke sebelumnya jangan lupa subscribe channel nrproject review kemudian like videonya ya ini ada kuitansi pembeliannya harganya 1,3 jutaan kelihatan nggak ya hampir 1.400.000 lah tapi tetap aja 1,3 jutaan ya Oke kawasin dulu nah ini dia ada boxnya 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 kelihatan biasa aja ya di sini ada gambar unitnya kemudian disini ada tulisannya Aurora disini ada keterangan warnanya ya Black Hai kemudian ini ada barcode-nya disini juga barcode-barcodenya ya inputnya outputnya 5V 1A oke dan ini diproduksi di Indonesia ya udah diproduksi di Indonesia ini serial nomornya sini Aurora juga dibawahnya tulisan Blackberry nah kemudian ini spesifikasinya yang ditawarkan ada dual micro SIM card 4G Androidnya Nougat kameranya 13 megapiksel autofocus dual flash Hai dual flash dual tone apa tidak ya nanti kita lihat kamera delapannya 8 megapiksel dengan flash RAM nya 4GB guys ini yang membuat saya men tertarik membeli HP ini harganya cuma 1,3 juta tapi RAM nya udah 4GB dan internalnya 32GB kemudian dia prosesornya memakai Qualcomm 425 ya memang ini eh prosesor Qualcomm yang entry-level ya quad-core kemudian layarnya 5,5 inch resolusinya HD tapi nanti ini kita lihat ya layarnya seperti apa baterainya 3000 mAh ya ini bisa dibaca sendiri ya terlalu panjang Iya eh ini layarnya menggunakan panel IPS ya oke tanpa berlama-lama lagi kita buka langsung saja kotaknya pakai ini ya pakai ini ya Bismillah Oke segalanya udah kita buka sekarang kita lihat dalamnya seperti apa hop hop ya ini dia penampakan unitnya Smartphone nya seperti ini ada kita lihat sudah sini sudah sini ya ini smartphone nya Android Blackberry kita pinggirkan dulu kesini kan dulu dapat apa aja di dalamnya kita lihat ya di dalamnya di sini ada stiker model stiker serial number kemudian ada kartu garansi satu tahun ini quick start guide ya mulai di sini karena ini udah bahasa Indonesia ini panduan ya panduan penggunaan panjang dan males banget bacanya kemudian di sini ada kabel micro USB kabel chargingnya masih micro USB ya mana ya masih micro USB kemudian dapat headset kemudian ini dia kepala chargernya kepala chargernya itu dia outputnya Hai tadi seperti di dalam kotak ya disebutkan 5 volt 1 ampere kelihatan nggak kelihatan nggak gelap ya 5 volt 1 ampere made-in Cina oke kita beresin dulu ya sambil nanti kita kletek oke langsung kita coba kletek ya mana ini ujungnya oke 12 ah mantep ya Hai kemudian belakangnya juga nah ini ada juga ya plastiknya 12 uh di kameranya juga ada di kameranya juga ada kita ya nah dan ini flashnya berbeda ya jadi memang dual tone kali di flash ya ini dia penampakan HPnya blackberry aurora kita lihat sisi persisinya dulu pertama sebelah atas di sini ada lubang jack audio 3,5 mm jadi dia masih punya lubang jack audio kemudian di sebelah kirinya ada tombol power jadi tombol powernya di sebelah kiri ya tombol powernya di sebelah kiri kemudian di bawahnya ada microphone dan lubang charging USB masih micro USB di sebelah kanannya ini ada tombol shortcut ya kemudian ada volume rocker kemudian di bagian depannya di sini ada earpiece kamera LED flash kemudian nggak tahu nanti ini ada LED notifikasinya atau enggak kemudian ada logo blackberry di bawahnya tidak ada tombol kapasitif ya tidak ada tombol kapasitif sebelah sini tapi ini untuk navigasinya on screen navigation ya oke kemudian di bagian belakangnya di sini ada noise cancellation microphone kalau nggak salah kemudian ada 13MP kamera dual tone LED flash lambang blackberry dan di sini ada speakernya manjang gini ya ini bahan back covernya terbuat dari plastik kemudian dilapisi dengan karet ya ini bisa dilepas back covernya hanya saja baterainya tanam jadi tidak bisa dilepas untuk baterainya oke kita coba buka back covernya ya sebentar oke guys ini dia tampak di dalamnya smartphone ini seperti yang tadi diterangkan ini untuk kapasitas baterainya 3000 mAh kemudian tertanam baterai yang tidak dapat dilepas ya kemudian untuk outputnya 5V atau 1000 mAh berarti 1 ampere ya nah untuk di sini ada shot shotnya di sini sim 1 sim 2 kemudian di sini micro SD kalau kurang lega 32GB bisa ditambah micro SD oke untuk layarnya sendiri dia 5,5 inch menggunakan panel IPS tapi ini warnanya hitam pekat ya bagus nih kalau di kasih wallpaper warna hitam yang depannya juga hitam semua ya ini IPS masih HD resolusinya jadi belum full HD tapi nanti kita lihat gimana sih kualitas layarnya apakah jernih atau tidak dia juga kacanya udah 2,5D ya tepiannya udah dilapisi 2,5D tapi untuk perlindungannya kita nggak tahu ya pakai apa dia perlindungannya nggak disebutin kita pasang lagi dan kita coba untuk nyalain HPnya kerasa banget ini plastiknya ya tapi gripnya enak kok 5,5 inch gripnya dipegang ini enak nggak ringkih memang ini logo blackberry nya yang bikin cantik ya dengan finishing apa namanya chrome seperti ini ya kita coba nyalain dan kita setting-setting dulu sebentar oh salah guys salah ternyata ini shortcut button ya tombol powernya tuh sebelah sini belum apa-apa udah salah emang ini pengecoh nih shortcut button ya ini dia boot screen nya power bar android blackberry aduh ingat jaman masa kuliah dulu saya ya orang nih cantik juga ya boot screen nya ya keren 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 boot screen nya keren oke boot screen nya lama banget ya soalnya ini pertama kali nyalakan kita sekarang setting-setting dulu ya oke ya ini dia home screen atau halaman depan dari blackberry aurora blackberry android ya ini dia navigation screen nya sayangnya HP ini tuh belum ada fingerprint scanner apalagi apalagi untuk iris scanner ya apalagi untuk face recognition belum ada ya ini fingerprint scanner juga belum ada cantik HP ini tuh cuman kelemahannya ya itu dia untuk processor nya masih pakai snapdragon 425 kemudian belum ada fingerprint scanner ya dan harganya dulu itu terlalu over price di angka 3,5 juta kalau untuk sekarang udah ya menurut saya udah worth it lah ya di angka 1,3 juta dapat HP seperti ini ini dia home screen nya baterai nya lemah ternyata guys OS nya itu seperti OS pure android ya dia menggunakan android nya itu nugget kita cek disini 7 titik berapa tadi 7 titik 0 untuk tingkat keamanan nya patch keamanan nya 1 februari 2017 udah lama ya soalnya memang ini HP keluaran 2017 oke kemudian untuk memory memori nah untuk memory nya dia itu 4 giga ya 4 giga dan yang tersisa itu 2,3 giga oke kemudian ini susah banget sih kemudian penyimpanannya eh salah nah ini dia penyimpanannya 32 gigabyte terbaik tersisa berapa ini terpakai 9,49 giga yang terpakai nya ya kita coba kameranya ya kita coba kameranya ini dia kita coba foto dulu dosnya sebentar nanti hasilnya saya lampirkan atau saya sisipkan di video ini ya coba pake flash coba pake flash untuk pengambilan gambarnya cepet ya autofocus nya juga bagus nah ini ada white balance ada otomatis ada ISO ada autofocus nya kemudian ada fotografi selang waktu atau timelapse ya ini ada video aperture elektronik kemudian ada cloning kamera apa ini cloning kamera nanti kita bahas di video reviewnya aja ya guys ya oke kemudian untuk kamera depan oke untuk kamera depannya sebentar ya ya ini dia untuk kamera depannya kita coba foto kita coba foto untuk kamera depannya ya guys dia ada flash nya juga guys kamera depannya kita isi ini dia untuk kamera depannya udah pake flash harga segini ya kamera depannya 8MP di sini ada filter filter nya juga kemudian ada waktunya kemudian ada waktunya kemudian ada waktunya kemudian ada di sini tepuk kemudian ada waktunya kemudian ada warna kemudian ada waktunya agar teman kemudian ada pengambilan gambarnya dia memakai foto UI Blackberry versi 3.0 ya oke guys untuk keamanannya ternyata dia belum ada fingerprint ya bener cuma ada gesek pola pin dan sandi ini sandi ini bukan calon wakil presiden ya tapi kata sandi maksudnya ya oke maaf ya cuma bercanda aja ya kita bahas yang lainnya lagi ya mungkin segitu aja dulu ya guys untuk unbox dan hands-on dari Blackberry Android pertama di Indonesia yaitu Blackberry Aurora yang sudah turun harga ke angka 1,3 juta Apakah ini worth it ya menurut saya kalau bukan pemakaian untuk gaming HP ini sangat worth it sekali guys di harga 1,3 jutaan kalau kalian ingin membelinya silahkan kalian kunjungi toko-toko online dan mudah-mudahan kalian masih bisa mendapatkan HP ini guys ya ini recommended recommended untuk saat ini di harga segitu untuk selanjutnya gimana sih kesan-kesannya pakai HP ini nanti saya akan coba review HP ini dan nanti saya akan coba bikinkan videonya oleh karena itu jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan video-video tentang HP murah dan HP-HP batam lainnya sekian dulu dari saya saya Erdian di channel nrproject review sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih